Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Tim pemakaman jenazah COVID-19 di Kelaten kuburkan peti mati kosong Begini kronologinya Tim pemakaman jenazah pasien COVID-19 di Kelaten Jawa Tengah dikabarkan menguburkan peti mati kosong Ketua Satgas Satuan Tugas Percepatan Pengendalian COVID-19 Kecematan Polangarjo Kabupaten Kelaten Joko Handoyo mengatakan kejadian itu terjadi di Desa Karanglo, Kecematan Polangarjo, Minggu 11 Juli Benar ada kejadian tersebut dan terjadi pada hari Minggu Ujar Joko dikutip dari Tribun Solo pada Selasa 13 Juli Joko menjelaskan kejadian itu berawal dari seorang warga Desa Karanglo yang meninggal dunia Karena terinfeksi COVID-19 di sebuah rumah sakit Dimana rumah sakit tersebut terletak di Solo, Jawa Tengah Proses pemakaman dilakukan pada hari Minggu Malam Setelah proses pemakaman selesai Ternyata tim delawan mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit Jika peti mati yang dikuburkan tersebut tidak berisikan jenazah Tim dapat telepon jika peti mati yang dikuburkan itu kosong Karena pihak rumah sakit mebut jika jenazah masih berada di rumah sakit Akhirnya lanjut Joko, peti mati kosong yang dikuburkan itu dibongkar kembali pada Senin 12 Juli pagi Dan jenazah warga tersebut dikuburkan pada Senin pagi Sementara itu, Kepala Desa Karanglo, Yudi Kusnandar menambahkan Jika miskomunikasi terjadi di internal pihak rumah sakit Miskomunikasi terjadi di internal rumah sakit perlu diketahui Sebagai tim kubur cepat, kami hanya menerima saja Kita kan gak tahu peti itu kosong atau berisi Menurut Yudi, peti mati kosong yang dikuburkan pada minggu kemarin itu berukuran cukup besar dan berat Sehingga pihaknya tidak menduga jika peti itu kosong Yudi mengaku pihak rumah sakit di daerah Solo mengantarkan peti mati itu ke Desa Karanglo Kita tidak mengambil peti mati itu, tapi diantar sama ambunan Oleh pihak rumah sakit kemakam dan langsung dikubur tim Kemudian pada Senin pagi, dilakukan pemongkaran dan pemakaman ulang bagi jenazah warga itu Jadi kita hanya terima, tidak mengambil ke rumah sakit Atas kejadian ini kita ambil ikmaihan saja Begitu imbuhnya Terima kasih telah menonton!